Ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar menghadiri deklarasi pasangan calon Gubernur Lampung, Al-Zir Dianis Tabrani Babang Sudibyo. Deklarasi pasangan Al-Zir Tabrani Babang Sudibyo dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, serta ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar dari 11 kabupaten dan kota Provinsi Lampung. Dalam amanatnya, Agung Laksono meminta semua simpatisan dan kader Partai Golkar merapatkan barisan untuk turut mensukseskan dan memenangkan pemilihan Gubernur Lampung. Sementara itu, calon Gubernur Al-Zir yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampung mengajukan beberapa programnya. Dalam orasinya, Al-Zir berjanji akan memajukan perekonomian rakyat. Salah satu program unggulan yang ditawarkan Al-Zir adalah akan melunasi hutang-hutang pegawai negeri apabila terpilih menjadi Gubernur Lampung. Ribuan umat Islam sejawa tengah Kamis malam menggelar Itsi Gosa Kubro di halaman Markas Kepolisian daerah Jawa Tengah di Semarang demi terlaksananya pemilihan Gubernur yang aman dan damai. Itsi Gosa Kubro ini dihadiri sekitar 1.500 warga Jawa Tengah, puluhan ulama berpengaruh, pejabat musfida, dan lima pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang akan bersaing dalam Pilgub 22 Juni mendatang. Itsi Gosa dipimpin Kiai Karismatik, Kiai Haji Munir, dan Kiai Haji Muhammad dengan dipimpin secara bergantian oleh 10 ulama, umat Islam yang hadir berdoa demi keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Tahapan Pilgub Semarang sendiri saat ini sedang memasuki tahap kampanye. Terima kasih telah menonton!